Pernah gak berpikir, ketika sedang menonton film thriller atau bahkan ketika mendengar berita tentang penyiksaan dan pembunuhan, kita dibuat kebingungan dan tidak bisa berkata apa-apa. Betapa gila, kejam, dan brutalnya perbuatan mereka. Kita jadi dibuat bertanya-tanya, kenapa manusia bisa bersikap begitu kejam? Kenapa para penjahat itu bisa tetap tenang dan seakan tak peduli atas perbuatannya? Apakah mereka tidak merasa bersalah? Apakah mereka tidak memiliki moral dan empati sedikitpun? Dan bila memang seperti itu, apakah masih layak kita menyebut mereka sebagai manusia? Setiap orang pasti pernah marah, pernah kesal, menyimpan dendam, dan ujung-ujungnya berakhir dengan kekerasan. Kita memiliki semacam tombol, sebuah batas kesabaran yang apabila batas itu dilewati, kita akan menggila. Tetapi pertanyaannya, akan seberapa besar kegilaan tersebut? Apakah cukup hanya dengan mengeluarkan kata-kata kotor dan beberapa kalimat cecian? Atau sampai ingin melakukan kekerasan? Dan terkadang bahkan sampai ingin menyingkirkan seseorang yang kalau itu makhluk hidup berarti membunuhnya. Tetapi, mau seberapa besar pun kemarahan yang kita miliki, kita manusia dibatasi oleh yang namanya moral dalam ekspresikannya. Baik ketika sedih, marah, kecewa, dan bahkan ketika bahagia sekalipun. Kita tidak bisa bertindak hanya karena dorongan hati. Kita tidak bisa memukul orang hanya karena marah. Kita tidak bisa menjauhi dan membenci semua manusia hanya karena kita merasa sedih dan kecewa. Selain itu, kita juga memiliki empati. Kita memiliki emosi, perasaan, dan hati nurani. Seberapa besar pun kebencian kita terhadap seseorang, kita pasti akan tetap memiliki perasaan terhadap orang tersebut. Kita tidak akan tega untuk melakukan hal-hal kejam kepadanya. Tapi, para psikopat ini berbeda. Mereka tidak memiliki hal tersebut. Dan yang lebih mengerikan lagi, mereka tidak memiliki rasa takut. Sangat pandai berbohong dan memanipulasi orang lain. Dan juga terkadang terlihat karismatik. Ini yang membuat banyak orang tertarik untuk mencoba melihat ke dalam isi kepala dari para psikopat ini. Inilah alasan kenapa kita membahas video kali ini. Apa sih yang ada dalam kepala para psikopat ini? Apa yang terjadi dalam pemikiran mereka? Kenapa mereka bisa sekejam itu? Psikopat atau psikopat atau yang sering disebut dengan psycho adalah gangguan mental yang ditandai dengan kurangnya empati dan kontrol perilaku yang buruk atau impulsif. Sikap ini mengakibatkan penderitanya memiliki perilaku antisosial, serta cenderung melanggar aturan dan melakukan tindak kriminal, termasuk kekerasan. Menurut Ken Kiyo, seorang ilmuwan neuroscience yang telah mempelajari otak orang-orang dengan psikopati, berpendapat bahwa orang dengan psikopati memiliki kelainan pada bagian otak yang mengatur emosi dan impuls. Menurut para ahli psikologi, psikopat sebenarnya adalah bagian dari gangguan kepribadian antisosial atau APD. Beberapa ahli menyebut, psycho dan APD memiliki pengertian yang sama. Tetapi sebagian lainnya, menilai psikopat merupakan bentuk dari APD yang lebih parah. Seseorang dengan kondisi ini umumnya bersikap manipulatif untuk mendapatkan kepercayaan orang lain. Mereka belajar untuk meniru emosi yang sebenarnya tidak mereka rasakan, dan akan tampak seperti orang yang normal. Bahkan mereka seringkali menunjukkan kepribadian yang hangat dan mempesona. Menurut Martha Stout, seorang klinisi dan penulis yang dikenal dengan bukunya The Sociopath Next Door. Dia percaya bahwa sebagian besar orang dengan sifat psikopati terlihat normal dan tidak terdeteksi. Dan mereka mungkin sangat cerdas dan pandai berbicara. Penderita kondisi ini pun seringkali berpendidikan tinggi dan memiliki pekerjaan yang stabil. Bahkan terkadang mereka memiliki keluarga dan hubungan jangka panjang lainnya tanpa seorang pun tahu sifat sejati mereka. Inilah kenapa banyak orang yang tidak menyadari jika ada seseorang dengan kondisi ini di lingkungannya. Seseorang yang psiko sebenarnya tidak peduli dengan perasaan orang lain. Karena itulah banyak diantara mereka yang melakukan hal tak bermoral. Sering berbohong, memanipulasi, dan bahkan melakukan tindak kriminal. Tanpa adanya rasa penyesalan dan rasa bersalah. Sikap inilah yang kemudian berdampak luas pada kehidupannya. Termasuk merusak pekerjaan, sekolah, serta hubungan dengan keluarga dan lingkungan sosial. Psykopat adalah gangguan kepribadian yang dapat ditemukan di semua lapisan masyarakat dan profesi. Jumlah penderita gangguan ini pun ditemukan cukup banyak diantara para tahanan penjara. Dilansir dari sebuah studi yang dimuat di jurnal Saikat Riki pada tahun 2012. Jumlah orang dengan gangguan kepribadian psikopat diperkirakan mencapai 1% dari total populasi umum. Dan pria 3 kali lipat lebih banyak mengalami kondisi ini dibandingkan wanita. Lalu bagaimana seorang yang mengalami gangguan psikopati berpikir? Atau mungkin lebih tepatnya, isi pikiran mereka itu apaan? Sebelum itu, untuk mendiagnosa apakah seseorang tersebut adalah psikopat atau bukan, putih evaluasi yang ketat dan menyeluruh. Dan ada 7 tahap pemeriksaan termasuk 20 checklist psikopati hare yang harus dijalankan. Apa itu hare? Hare sendiri adalah tahap belakang dari Robert D. Hare yang mendapatkan julukan Bapak Psikopati Dunia di mana dia merupakan seorang ahli psikopati dari British Columbia University yang meneliti dunia para psikopat selama 25 tahun. Dan faktanya menurut penelitian, hanya 15-20% saja psikopat yang melakukan tindakan kriminal yang artinya seorang psikopat tidak selalu dikaitkan dengan pembunuhan secara fisik. Secara fisik, tidak ada perbedaan antara psikopat dengan orang normal. Ciri paling nyata psikopat terlihat dari reaksi emosionalnya atas suatu kejadian. Seorang psikopat biasanya kurang atau bahkan tidak memiliki reaksi emosi seperti takut, sedih, atau tertekan. Menurut hare, selain kurang memiliki emosi, seorang psikopat juga seringkali bersifat manipulatif. Mereka bisa berpenampilan, bersikap, dan betul-betul kata sangat menyenangkan. Selain itu, mereka juga sangat egocentris. Namun punya kemampuan kecerdasan di atas rata-rata dan mungkin hal ini disebabkan karena mereka tidak melibatkan perasaan ketika menilai sesuatu. Dan juga catatan FBI mengatakan 100% serial killer yang mereka tangkap punya sejarah kelam di masa kecil. Dan memang rata-rata dari mereka adalah seorang psikopat, akibat kurangnya emosi. Psikopat seringkali merasa tidak bersalah jika perbuatannya merugikan orang lain. Mereka tahu itu merugikan, tapi mereka tidak peduli karena cara pikir mereka itu berbeda. Jika kalian menepukkan tangan di belakang telinga seseorang, orang itu akan kaget. Hal ini tidak akan terjadi pada seorang psikopat. Malah reaksi mereka akan datar. Jadi intinya seseorang yang memiliki gangguan psikopati adalah orang-orang yang sangat minim akan perasaan empati. Yang mana empati sendiri bagi kita itu merupakan rasa yang sangat lumrah dan penting karena rasa empati adalah sesuatu yang otomatis muncul ketika melihat kesedihan ataupun ketidakadilan. Dan memang orang dengan psikopati memiliki pola kerja otak yang sangat berbeda. Seakan-akan sistem otomatis yang meluarkan reaksi empati mereka nampaknya memang sudah mati. Sehingga masih banyak yang perlu dipahami tentang mengapa dan bagaimana seorang psikopat yang memiliki potensi untuk berempati tapi potensi tadi malah mati secara tiba-tiba. Hasil penelitian yang sudah diterbitkan dalam jurnal Brain menunjukkan bahwa aktivasi motorik, somatosensori, dan daerah otak yang mengatur emosi jauh lebih rendah pada pasien dengan psikopati dibandingkan subjek normal. Sampai disini teori yang menyebutkan bahwa psikopat kurang atau tidak punya emosi nampaknya benar. James Fallon, profesor neuroscience dari Universitas of California yang banyak berurusan dengan psikopat, suatu hari bertanya pada seorang psikopat. Apakah dia menyesal telah menikam seorang perampok? Jawaban si psikopat yang benar saja. Dia sengsara berbulan-bulan di rumah sakit dan aku membusuk di penjara. Aku tidak membunuhnya, aku mencoba membebaskannya dari sengsara. Kalau aku membunuh, akan kulakukan dengan cara menyiris tengkorokannya, bukan dengan menikam. Seperti itulah aku. Aku mencoba membebaskannya. Dalam beberapa wawancara, Ted Bundy yang merupakan pembunuh berantai asal Amerika Serikat mengaku bahwa ia tidak dapat menahan dorongan untuk membunuh. Dan dia berkata bahwa dorongan itu semakin kuat seiring berjalannya waktu. Dia juga menyatakan bahwa dia merasa sangat terangsang saat melakukan pembunuhan. Dan dia seringkali mengambil keuntungan dari rasa takut dan kelemahan para korbannya. Seorang psikopat sangat jarang mengalami stres, takut, atau grogi. Sekarang bayangkan, jika kita tidak pernah takut, marah, atau sedih, bagaimana kita bisa berempati pada kemarahan, ketakutan, dan kesedihan orang lain? Dalam banyak kasus, tampaknya seorang psikopat menganggap wanita sebagai objek yang dapat dimanfaatkan untuk memuaskan hasrat seksual mereka. Seorang psikopat juga mengambil keuntungan dari ketakutan para korbannya dan kebutuhan mereka untuk merasa aman dengan berpura-pura menjadi orang yang baik. Yang kemudian mengarah pada keberhasilannya, menipu, dan memperdaya mereka. Seorang psikopat juga cenderung memiliki sifat narsisme yang tinggi. Mereka sangat mencintai dirinya sendiri dan menganggap dirinya sebagai sosok yang sempurna. Hal ini digambarkan dengan jelas pada diri Patrick Batman dalam film American Psycho. Dan tak jarang juga mereka memiliki obsesi yang berlebihan, yang akan melakukan apapun untuk menjaga atau mendapatkan hal yang diinginkannya. Dalam tindakan yang ekstrim, mereka tak segan-segan untuk melakukan kekerasan atau bahkan membunuh orang yang menghalanginya dalam mencapai tujuannya itu. Menurut Robert D. Hare, psikopat tidak dapat disembuhkan, namun dapat dikelola dengan terapi dan pengobatan yang tepat. Dia menekankan bahwa penting untuk memahami kondisi psikopat secara mendalam dan melakukan intervensi sedini mungkin untuk menghindari konsekuensi yang lebih buruk di masa depan. Tetapi, di saat yang bersamaan, Hare juga mengkritik pandangan masyarakat yang seringkali memandang psikopat sebagai makhluk jahat atau kejam. Dia menyatakan bahwa psikopat sebenarnya memiliki kelainan neurologis yang menyebabkan mereka sulit memahami emosi dan perasaan orang lain. Sehingga mereka mungkin melakukan tindakan yang menyakiti orang lain tanpa menyadari akibatnya. Waktu kita kecil, kita diajarkan untuk tidak menyakiti makhluk hidup. Itu menumbuhkan rasa empati dalam diri kita. Ketika kita menyakiti seseorang atau sesuatu, rasa sakit orang atau sesuatu itu akan membuat kita menyesal. Mengapa kita harus menyakitinya? Sebaliknya, menjadi seorang penolong akan membuat kita merasa bahagia. Empati inilah yang tidak bisa kita lihat pada seorang psikopat. Valeria Godzilla, peneliti yang menjabat sebagai salah satu kepala laboratorium Netherlands Institute for Neuroscience. Dalam sebuah penelitian, ia menyarankan agar relawan psikopat menonton film. Sambil meminta agar mereka mencoba berempati kepada tokoh korban di film itu. Dilihat dari hasil FMRI, imbauan Godzilla yang sederhana itu ternyata mampu mengaktifkan bagian otak yang mengatur emosi. Para psikopat mampu berempati ketika disuruh untuk berempati. Bagi kebanyakan kita, rasa empati adalah sesuatu yang otomatis muncul ketika melihat kesedihan atau ketidakadilan. Tetapi, tidak demikian dengan cara kerja otak psikopat. Jika mereka ingin, mereka dapat berempati. Hal ini juga menjelaskan bagaimana mereka bisa begitu menawan sekaligus begitu manipulatif. Dan ada satu lagi kelainan kepribadian yang memiliki ciri-ciri hampir mirip. Ini bisa dibilang adalah adek dari psikopat, yaitu sosiopat. Psikopat dan sosiopat merupakan gangguan mental yang termasuk dalam jenis Anti-Social Personality Disorder atau APD. Meski kedua gangguan mental tersebut terlihat sama dan bisa berperilaku kasar serta manipulatif untuk mendapatkan keinginannya. Tapi, sosiopat lebih condong ke arah kriminal. Contohnya mencuri, berkelahi, dan menipu. Sementara psikopat akan mencari, memburu, menangkap, menyiksa, dan bahkan membunuh korbannya. Sosiopat memiliki sikap licik dan manipulatif. Mereka juga merupakan pembohong ulung, terlepas dari keberibadannya yang terlihat tulus. Pengidap kondisi ini lebih suka mengasingkan diri dari lingkungan. Berbeda dengan psikopat yang bisa bergaul dan menempatkan diri dengan sangat baik di lingkup sosialnya. Seorang sosiopat memiliki emosi yang labil, cenderung berantakan, dan impulsif. Mereka terlihat sembrono dan cenderung bertindak tanpa memikirkan konsekuensi setelah perbuatannya. Pengidap sosiopat juga cenderung terlihat tidak sabar, lebih mudah menyerah pada spontanitas dan minim persiapan. Sangat berbeda dengan psikopat yang penuh perhitungan dan merencanakan aksinya dengan matang. Kedua kelainan ini, psikopat dan sosiopat merupakan gangguan mental yang disebabkan oleh rusaknya bagian otak yang memengaruhi fungsi kognitif. Namun, area kerusakannya berbeda. Pengidap psikopat sama sekali tidak kenal takut, sementara sosiopat masih memiliki rasa takut. Psikopat juga tidak memiliki kemampuan membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sementara sosiopat memilikinya, tapi tidak mempunyikannya. Psikopat juga cenderung memiliki faktor biologis dan genetik yang terkait dengan gangguan mereka, sementara sosiopat lebih terkait dengan faktor lingkungan dan sosial seperti kehilangan atau kegagalan dalam hubungan interpersonal. Psikopat merupakan salah satu dari tipe keperibadian yang termasuk ke dalam Dark Triad, selain dari narsisme dan makyafilianisme. Meskipun Dark Triad identik dengan sisi negatif manusia, namun ketiga keperibadian ini bisa memiliki sisi positif bila berada pada kadar yang pas. Misalnya, bila dalam konteks seorang pengusaha, ketika ia dihadapkan pada situasi yang mengharuskannya untuk memecat beberapa pegawai untuk keberlangsungan perusahaan itu, maka ia tanpa ragu akan memecat pegawai yang dianggap tidak kompeten, tanpa memikirkan apakah pegawai itu memiliki keluarga ataupun istri dan anak yang harus dibiayai hidupnya. Paul Babiak dan Robin D. Hare menggunakan istilah psikopat korporat untuk menggambarkan orang-orang dengan sifat psikopati yang terlibat dalam dunia bisnis dan perusahaan. Mereka menyatakan bahwa psikopat terlihat sukses dalam bisnis karena mereka memiliki kemampuan untuk menipu dan memanipulasi orang lain. Menurut Babiak dan Hare, para psikopat korporat ini biasanya cerdas, pandai berbicara, dan sering memanipulasi orang lain untuk memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan perusahaan. Mereka juga cenderung tidak merasa bersalah atau menunjukkan empati terhadap korban atau karyawan mereka. Babiak dan Hare juga mengembangkan tes psikopati yang digunakan untuk menilai psikopatik pada individu yang mencari pekerjaan atau sedang bekerja di perusahaan. Tes ini membantu menemukan orang-orang yang memiliki sifat psikopati yang dapat membahayakan perusahaan. Kita sangat tertarik untuk mencari tahu lebih dalam mengenai isi kepala para psikopat ini. Sampai-sampai membuat beberapa kasus yang dilakukan para psikopat pasti terkenal. Dan bahkan banyak orang yang mencoba menggambarkannya dalam karya-karya mereka. Ada beberapa tokoh penjahat ataupun pembunuh yang terkenal di dunia ini memiliki ciri-ciri yang bisa dianggap memiliki keperibadian psikopat. Dan beberapa bahkan sudah didiagnosis memiliki kelainan psikopati. Ted Bundy misalnya, ia adalah seorang pembunuh berantai asal Amerika Serikat yang dikenal karena kejahatan sadis dan manipulasinya terhadap korban-korbannya. Dia mengakui telah membunuh 30 orang. Bundy didiagnosis sebagai psikopat setelah menjalani pemeriksaan psikiatris saat persidangannya. Jeffrey Dahmer, pembunuh berantai Amerika Serikat yang dikenal karena memutilasi dan memakan korban-korbannya. Dahmer didiagnosis sebagai psikopat dan memiliki gangguan keperibadian merasistik selama pemeriksaan psikologisnya. John Wayne Gacy, pembunuh berantai Amerika Serikat yang dikenal karena menyiksa dan membunuh 33 anak laki-laki. Gacy didiagnosis sebagai psikopat dan memiliki gangguan keperibadian borderline selama pemeriksaan psikologisnya. Dan bukan hanya di dunia nyata, tetapi di beberapa karya sastra terkenal pun banyak tokoh yang digambarkan memiliki keperibadian psikopat. Misalnya Hannibal Lecter dari novel Red Dragon, karya Thomas Harris. Hannibal Lecter adalah seorang psikiater jenius yang menjadi pembunuh berantai yang sadis dan pemakan daging manusia. Atau Patrick Batman dari novel American Psycho, karya Brad Eastern Ellis dan film adaptasinya. Diri gambarkan sebagai seorang pria muda yang tampaknya sukses secara finansial dan sosial. Tetapi di balik itu, ia adalah seorang pembunuh berantai yang kejam dan sadis. Ada juga Norman Betts dari novel Psycho, karya Robert Bloch dan film adaptasinya oleh Alfred Hitchcock. Norman Betts adalah pemilik motel yang tampaknya baik hati dan pemalu. Tetapi dia sebenarnya memiliki keperibadian ganda dan menjadi pembunuh berantai yang sadis. Di beberapa anime pun, tak jarang diperlihatkan karakter-karakter yang memiliki kelainan keperibadian seperti ini. Seperti Johan Liebert dari anime Monster. Dia merupakan seorang pembunuh berantai yang telah membunuh lebih dari 100 orang. Meskipun tidak semua pembunuhan itu dilakukan oleh tangannya sendiri. Namun, ia merupakan otak atau dalang di balik setiap peristiwa yang terjadi. Johan Liebert juga memiliki rencana untuk menghancurkan semua kebahagiaan dan kebaikan di dunia. Dan terakhir ada Shogo Makishima dari anime Psycho Pass. Dia adalah seorang pemberontak yang ingin menghancurkan sistem distopian di mana masyarakat dipantau oleh alat yang bisa mengukur potensi kejahatan di dalam diri mereka. Ia seringkali menggunakan kekerasan dan memanipulasi orang lain untuk mencapai tujuannya itu. Ia juga cenderung tidak berempati dan memiliki kesenangan yang aneh terhadap kekerasan dan penderitaan. Ia seringkali menyaksikan atau menyebabkan tindakan kekerasan tanpa merasakan rasa bersalah atau penyesalan. Tidak hanya secara medis dan psikologis, kita juga bisa melihat psikopat melalui sudut pandang etika dan moral. Dalam filsafat moral, psikopat menjadi persoalan yang menarik untuk dibahas. Sebagai individu yang cenderung sulit untuk memahami atau merasakan empati, psikopat seringkali identik dengan tindak kekerasan atau manipulatif yang merugikan orang lain. Nah bagaimana sudut pandang moral dalam melihat kepribadian ini? Beberapa pandangan etika menekankan pada pentingnya hukum dan aturan moral dalam mengatasi perilaku psikopat. Sementara yang lain memperhatikan pengembangan karakter dan keutamaan moral. Selain itu ada juga pandangannya yang memperhatikan konsekuensi moral dari tindakan psikopat. Dan mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang lebih bermoral dan menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Immanuel Kant adalah seorang filsuf asal Jerman yang mengembangkan teori etika deontologi. Yang berfokus pada kewajiban moral yang harus dipenuhi oleh individu. Dalam pandangan Kant, moralitas tidak tergantung pada akibat atau hasil dari tindakan. Tetapi pada kesesuaiannya dengan prinsip moral yang universal. Dalam konteks psikopati, pandangan moral Kant mengarahkan kita pada pertanyaan tentang apakah seorang psikopat dapat dianggap bertanggung jawab secara moral untuk tindakan mereka. Terutama jika mereka tidak memiliki empati atau perasaan bersalah yang cukup untuk memandu perilaku mereka. Menurut Kant, moralitas bukan tentang perasaan atau naluri. Tetapi tentang kewajiban rasional yang didasarkan pada hukum moral yang universal. Jadi, tidak peduli apakah seseorang bisa merasakan empati atau tidak. Kalau dia masih memiliki kemampuan untuk membuat keputusan rasional dan mengerti konsekuensi dari perbuatan mereka, mereka tetaplah bertanggung jawab. Dalam pandangan ini, jika seorang psikopat melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip moral universal, mereka tetap bertanggung jawab secara moral untuk tindakan tersebut. Meskipun mereka mungkin tidak memiliki kemampuan untuk merasakan rasa bersalah atau empati seperti individu lain. Psikopati juga tidak bisa bebas dari kritik moral. Seorang psikopat tetap perlu diintervensi agar mereka bisa memahami kewajiban moral dan bertindak sesuai dengan prinsip moral yang universal. Meskipun psikopat mungkin tidak memiliki kemampuan empati dan perasaan bersalah yang cukup, mereka tetap bertanggung jawab secara moral untuk tindakan mereka dan perlu diintervensi agar bisa bertindak sesuai dengan prinsip moral yang universal. Jean-Paul Sartre adalah seorang filosof dan penulis terkenal Perancis yang menekankan pada kebebasan, eksistensialisme, dan tanggung jawab individu atas tindakan mereka. Sartre memang tidak secara khusus membahas tentang psikopat dalam karyanya. Namun, dia memiliki pendangannya tentang manusia yang dapat diterapkan pada individu dengan gengguan keperibadian seperti psikopat. Sartre berpendapat bahwa manusia adalah makhluk bebas dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Namun, dia juga menyatakan bahwa manusia seringkali melarikan diri dari tanggung jawab mereka dan mengambil alih identitas palsu yang menciptakan jarak antara diri mereka dan tindakan mereka. Sartre menyebut hal ini sebagai bad faith atau ketidakjujuran diri. Dalam konteks ini, bisa dikatakan bahwa individu dengan gengguan keperibadian seperti psikopat cenderung hidup dalam bad faith atau ketidakjujuran diri. Mereka mungkin mengambil identitas palsu dan tidak menerima tanggung jawab atas tindakan mereka. Sartre juga menekankan bahwa meskipun individu dengan psikopat memiliki kondisi medis, mereka masih harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menerima konsekuensi dari tindakan mereka. Sedangkan John Stroud Mill, yang merupakan seorang filsuf asal Inggris yang terkenal dengan karyanya yang berjudul utilitarianism, berpendapat bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang memberikan kebahagiaan untuk sebanyak mungkin orang. Dalam pandangan Mill, kebahagiaan ini bukan hanya kebahagiaan fisik semata, melainkan juga kebahagiaan moral dan intelektual. Oleh karena itu, seorang psikopat yang melakukan tindakan yang sering merugikan orang lain secara fisik ataupun emosional tidak akan memenuhi kriteria untuk tindakan moral yang benar menurut pandangan Mill. Dalam pandangan Mill, tindakan yang membahagiakan orang lain dan tidak merugikan orang lain secara fisik atau emosional akan dianggap sebagai tindakan moral yang benar. Seorang psikopat yang seringkali terlibat dalam banyak tindakan kriminal atau kekerasan, jelas tidak dapat dianggap sebagai individu yang bermoral. Dan individu yang tidak bermoral dan dianggap merugikan banyak orang adalah masalah yang harus diatasi. Psikopat sampai sekarang masih merupakan topik yang kontroversial dan bahan perdebatan di para ahli. Meskipun psikopat seringkali dikaitkan dengan perilaku kriminal termasuk kekerasan, baik fisik maupun seksual, penipuan dan tindakan kriminal lainnya, namun pada kenyataannya tidak semua orang dengan sifat psikopati memiliki riwayat kriminal atau masalah hukum. Membahasnya mungkin masih sulit, tapi mencoba memahaminya adalah langkah krusial dalam membantu menjegah dan mengatasi potensi kerugiannya bagi individu dan masyarakat. Dan membahas psikopati dan cara mereka berpikir adalah topik yang cukup bagus untuk dibahas lebih lanjut, karena membuat kita bertanya dan mencari tahu lebih dalam mengenai peran empati dalam membuat keputusan yang bermoral, dan secara tidak langsung membantu kita mengenal diri kita sendiri lebih dalam. Terima kasih.